Intro Ya masih di AI News pagi memiliki saat dimana Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Partai Perindo Haritanus Sudipio Senin pagi kemarin mengunjungi sejumlah pesantren di Jawa Tengah Di pondok pesantren Al-Fadlu Wal-Fadila ini di kampung Jagalan Kota Harjo Kecamatan Kaliwungu, Kendal Haritanus Sudipio mengagumi sosok Dimiati Rois yang juga memiliki sosok sederhana dan mempunyai pengalaman di parlemen Sementara saat mengunjungi pesantren Ma'arif Banyu Putih Batang, CEO MNC Group ini memberikan motivasi kepada para santri dan menyumbangkan mushaf Al-Aquran Kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanus Sudipio di pondok pesantren Al-Fadlu Wal-Fadila Di kampung Jagalan Desa Ketua Arjo Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah Diterima langsung Kiai Haji Dimiati Rois Kunjungan ini merupakan rangkaian pertama safari Ramadan di Provinsi Jawa Tengah Ketua Umum Partai Perindo ini juga didampingi Dewan Pengurus Pusat Partai Perindo dan DPW Partai Perindo Jawa Tengah Selain bersilaturahmi dengan Dimiati Rois Haditanus Sudipio juga berdialog dengan anggota DPR RI Komisi V Alamudin Dimiati Yang juga putra dari pengasuh pondok pesantren Al-Fadlu Wal-Fadila Dalam dialog tersebut, Haditanus Sudipio mendukung adanya pengembangan pendidikan secara terpadu di lingkungan pondok pesantren Agar sumber daya manusia di Indonesia semakin berkualitas dan mengagumi sosok-sosok di Minyati Rois Yang sederhana dan mempunyai pengalaman di Parlemen Pada kesempatan ini, Haditanus memberikan bingkisan Al-Quran Untuk pengembangan pendidikan Islam di pondok pesantren Al-Fadlu Wal-Fadila Sementara itu, ratusan santriawan dan santriwati ponpes Marif Banyu Putih Batang menyebut meriah kedatangan CEO MNC yang juga Ketua Umum Partai Perindo Persatuan Indonesia, Haditanus Sudipio Pada kesempatan ini, Haditanus Sudipio memberikan semangat kepada santri Agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum Haditanus Sudipio menyebutkan potensi Batang yang perlu digali adalah sektor pertanian Selain itu, sektor pariwisata dan potensi lain juga harus diterus dikembangkan Agar masyarakat bisa lebih sejahtera Harus dipelajari yang bisa diperkuat secara ekonomi di sini Kita sendiri perlu belajar Tapi apa yang saya dijelaskan tadi Pertanian itu juga Ya, dia pertanyaan mungkin ya Di daerah, di Jawa Terang Jadi pertanyaan pun juga harus kita Belajar di pertanian apa, di pertanian yang banyak Jadi kalau kita mengamun satu daerah Kita harus pastikan yang bisa dibangun Kekuatan daerah itu nantinya Kalau kita sudah berusaha Kalau kita buat program khusus bagi pertanian Se sektor tertentu tersebut Bisa dikembangkan dengan peraik Dan yang rasa Yang bisa Masyarakat, kemokrasi Bagaimana akses kependanaan Bisa jangkau Bagaimana pelatihan-pelatihan Bagaimana Dengan proteksi Termasuk supaya mereka bisa Masyarakat, kemokrasi Dan yang bagus Tersilap Pada kesempatan itu Hari Tanus Dibyo juga memberikan Bantuan musyaf al-Quran Dan pembuatan sumur air Karena pesantren ini selalu kesulitan air Saat musim kemarau Dari Kendal dan Batang Jawa Tengah Edi Praitno dan Suryono Memberitakan Masih dari Jawa Tengah Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Hari Tanus Dibyo Menghadiri acara Buka Bersama Dan temukadir Partai Perindo Di Tegal, Jawa Tengah Bertempat di salah satu hotel Di Kota Tegal Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanus Dibyo Menghadiri acara Buka Bersama Dengan 210 orang DPC Tegal Acara yang juga dihadiri Pengurus DPW dan DPD Partai Perindo Jawa Tengah ini Berlangsung meriah Dalam sambutannya Hari Tanu berpesan Agar seluruh pengurus Dan kader menyamakan Visi dan misi partai Kita harus menyamakan Visi dan misi Semua pengurus Jadi mereka harus paham Visi dan misi Partai Perindo itu apa Pasis perjuangannya itu apa Terus doktrin-doktrinnya apa Bagaimana cara kerja kita Memangkasi ini penting Rangkaian acara Safari Ramadan ini Akan dilanjutkan ke Cirebon, Jawa Barat Dari Tegal, Jawa Tengah Feni Anggraini dan Riko Naldo Memberitakan Terima kasih